Dan pada Pak Eporus, terutama kepada pendeta-pendeta, yang ditugaskan oleh... Kalau Eporus apa ya? Pusat, ano ya? Pimpinan. Pimpinan tertinggi ya? Pimpinan tertinggi. Bahwa mengajak umatnya yang ada di sini, ikut berperan, pertama pemerintah. Yang pertama adalah menjaga kondusivitas wilayah. Terus bersikap bertoleran dalam hidup yang tadi. Di sebuah komunitas masyarakat, dan di sebuah komunitas negara. Karena kota ini juga bagian dari negara, lokal. Nah itulah tujuannya, kenapa? Karena kita semua ingin hidup damai, ingin hidup nyaman. Apa yang diberikan oleh Tuhan, kita nikmati bersama di kota yang kita cinta. Tujuan Bapak ini untuk mempersatukan yang masyarakat di kota Madi Bekasi ini, demi kesatuan nasional kita. Terima kasih. Pengurus Huria Kristen Indonesia HKI mengaku kagum dengan toleransi yang ditunjukkan warga kota Bekasi. Hal itu dikatakan Eporus HKI pendeta Firman Sibarani saat bertemu wali kota Bekasi Rahmat Effendi di Geth 10 Gor Patriot Chandra Baga pada Jumat 28 Mei 2021. Sementara itu wali kota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan sebagai wilayah yang berpenduduk heterogen dari berbagai suku, budaya, dan agama yang beragam, kota Bekasi senantiasa menjaga kerukunan umat beragama dengan saling menghargai perbedaan. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Eporus yang hari ini datang ke kantor dan suasana kantornya begini. Ini sudah 15 bulan kita di lingkungan stadion dalam kerangka mengendalikan COVID-19. Apa yang disampaikan oleh Pak Eporus tentang harmonisasi, terus tentang toleransi, tentunya itu sudah cukup baik di kota Bekasi. Dan saya berpesan kepada umat yang ada di kota Bekasi ini bersama-sama saling menjaga. Bertoleran itu karena kewajiban kita. Memberi itu juga karena kewajiban kita sesama umat, sehingga apa yang ingin kita capai dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ini dapat kita mumpulkan. Kota ini adalah kota yang sangat heterogen. Kota ini kota yang multi-etnis. Nah itulah dasar yang harus kita bangun dalam harmonisasi. Kata harmonisasi tentunya agar semua individu masyarakat dalam sebuah komunitas harus bisa bertoleransi. Saya mengucapkan terima kasih kepada Eporus yang hari ini hadir. Terima kasih. 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 Terima kasih.